Intro Selamat sore pemirsa, semangat sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rindaudina, berikut catatan redaksi. Hamil 4 menjelang lumparan Ido Fitri di wilayah Jambi. Intro Pemirsa jalan lintas Provinsi Jambi yang berada di Kabupaten Batanghari yang terletak di Kota Muara Bulian menuju Bajubang, mulai diperbaiki. Jalan yang berlombang dikerup dan ditimbun batu. Perbaikan ini hanya sebatas melakukan penimbunan saja, tidak diaspal hingga Ido Fitri 1445 Hijriah. Jalan Provinsi Jambi yang berada di Jalan Sudirman, Kota Muara Bulian menuju ke Jaman Tambah Jubang, mulai diperbaiki PUPR Provinsi Jambi. Ruas jalan provinsi di Kabupaten Batanghari yang sering dikeluhkan pengendara karena dalam kondisi rusak parah, mulai diperbaiki. Yahya, koordinator lapangan, dalam pekerjaan jalan lintas provinsi tersebut menjelaskan, jalan provinsi yang dikerjakan ditargetkan Jumat 5 April selesai pekerjaannya. Pekerjaan perbaikan jalan Provinsi Jambi yang berada di Jalan Sudirman tersebut diperbaiki hanya sebatas penimpunan. Pekerjaan tersebut dikerjakan sepanjang 5 km dari simpang BBC Kota Muara Bulian hingga simpang DPRD Batanghari. Perbaikan ruas jalan itu telah dimulai pengerjaannya Senin pagi dengan ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. PEMBICARA 1 Seperti timbunan saja, Pak, ya? Ya, timbun. Lihat. Dari kita mulai pengerjaan, Pak. Dari dekat DPR, ke Ujung. BPC? BPC, ya. Belum tengah kepalang, Pak, ya? Belum. Kenapa, Pak? Karena dia akan tengah kepalang, Pak. Kita tidak menang. Warga Batang Harim maupun pengguna jalan yang melintas di jalur Jalan Sudirman diminta untuk berhati-hati. Karena perbaikan jalan lintas Provinsi Jampi yang berada di Kota Morapulian sedang diperbaiki. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Pemirsa Gerakan Pangan Mura secara nasional, Penjabat Wali Kota Jampi, Seri Purwaningsi, hadiri pengamanan pasokan dan harga periode HKBN menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Penjabat Wali Kota Jampi, Seri Purwaningsi, hadiri pengamanan pasokan dan harga periode HKBN menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Melalui Gerakan Pangan Mura secara nasional di pelantaran Tugu Keris, Senin 1 April 2024. Dalam sambutannya, Seri menyebutkan kegiatan ini bertujuan menjelang stabilisasi pasokan dan harga pangan, juga menjadi alternatif bagi kelompok tani di Kota Jampi dalam memasarkan hasil pertaniannya dengan harga yang lebih terjangkau untuk masyarakat. Kegiatan KPM ini memperpendek rantai distribusi sehingga petani maupun masyarakat mendapatkan harga terbaik. Pagi ini, kami semuanya dari for COVID-19, dari COVID-19, dari TVI, tim sukses pangan, dan para samar semuanya menghadir dalam mereka mendengarkan arahan salam ini. Karena hari ini ada biakan rentak untuk Indonesia untuk menjelaskan keadaan lainnya. Ini tadi dilakukan periakan pangan murah di Indonesia. Sementara itu, Seri juga apresiasi terhadap semua pihak yang telah ikut berkolaborasi dalam menyukseskan kegiatan ini, yaitu kepada para petani, pelaku UMKM, pihak Bulog, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional atau HKBN Jelang Idul Fitri tahun 2024, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan atau PSHP, Badan Pangan Nasional melaksanakan apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan periode HKBN Jelang Idul Fitri tahun 2024, yang juga diikuti pemerintah Provinsi Jambi secara virtual. Badan Pangan Nasional melaksanakan apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan periode HKBN Jelang Idul Fitri tahun 2024, antara lain melalui kegiatan gerakan pangan nasional, serta dinas yang menangani urusan pangan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota secara hybrid offline dan online. Provinsi Jambi dalam hal ini diikuti oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, turut didampingi Kepala Dinas Ketahanan Tangan Provinsi Jambi Ismet Wijaya, Kadis Parindak Kemas Fuad, Karo Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi Johansyah, Kepala Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono, serta instansi terkait lainnya. HKBN yang diikuti secara daring atau virtual tersebut, dikelar di pendopo kantor Gubernur Jambi pada Senin 1 April 2024 pagi. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, mendengarkan paparan dari Kepala Badan Nasional Arif Prasetyo, penyampaian oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan lainnya. Kegiatan ini juga dirangkai bersamaan dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, di mana pemerintah menyediakan produk meliputi beras SPHP, cabai, bawang merah dan bawang putih, minyak goreng, telur ayam, tepung, gula pasir, makanan olahan dan hasil pertanian. Selain memenuhi kebutuhan pokok, pada GPM juga akan disediakan penukaran uang pecahan yang bekerja sama dengan BI Jambi. kemuliaan dan kemuliaan, kemuliaan. Baru saja kita selesai mengikuti macam acara yang dilaksanakan. Jadi, diberitahukan kepada Ibu Ibu Ibu. Diberitahukan, dan hari ini, kita juga baru saja menyaksikan, jadi kita harus menikmati dalam formal resmi, dan gerakan Pangan Murah, memanggap menyerah terbukusukan yang memakai tentunya, yang ditanya, adalah kutukude yang tanpa melewisnya untuk bagaimana memati masyarakat. Terutama dalam kaitan dengan penjelam bekerjaan hukit kitrinya. Kita tahu biasanya ya, kutukahan yang menengah itu, kalau pendilang kuitri, rahmat, orang-orang ini resmi, terkapangan cukup meningkat. Ini itu kutukera kanan, kemuliaan yang dilekpar di pemerintah, Terima kasih. Sementara di Patanghari, Simpang Muara Tembesi, pantauan di lapangan, arus mudik Idul Fitri belum tampak signifikan dan arus mudik terlihat normal dan lancar. Arus mudik Idul Fitri 1.445 Hijriah diprediksi akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jalur mudik Idul Fitri yang terpantau di Simpang 3 Muara Tembesi dan perbatasan Muaro Jambi, Patanghari di Kecamatan Pemayu. Masih terpantau normal bahkan terpantau banyaknya mobil truk angkutan sempako yang melintasi jalan nasional. Walaupun lengang, pengendara tetap diminta berhati-hati karena rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan lintas nasional dalam Kabupaten Patanghari terpantau sangat minim. Untuk menghindari kemacetan di saat mudik Idul Fitri, mudik lebih awal merupakan kenyamanan bagi pemudik, karena menghindari terjadinya kemacetan di perjalanan. Pada perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini, masyarakat akan melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman bersama dengan keluarga. Prediksi puncak arus mudik dan arus balik lebaran 2024 akan terjadi pada tanggal 8 dan 9 April 2024. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Kepala BPTD kelas 2 Jambi Eko Indrayanto mengakui bahwa potensi perjalanan mudik di tahun ini sangat luar biasa. Untuk itu, sangat perlu disikapi bersama stakeholder terkait. Eko menyampaikan dari survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, memprediksi jumlah pemudik yang meninggalkan Jambi atau pergerakan masyarakat pada mudik lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah di Provinsi Jambi mencapai 1,27 persen. Sedangkan masyarakat dari luar Jambi yang melakukan perjalanan ke Jambi mencapai 0,60 persen. Hal tersebut menurutnya lonjakan pemudik ini disebabkan dari libur lebaran yang cukup panjang. Dan di satu sisi, perekonomian secara nasional juga sudah membaik. Dari data survei yang dilakukan oleh BKT, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, itu kami melihat bahwa ada kurang lebih yang akan keluar dari Jambi ini sekitar 1,2 persen, dari total Rp193 juta, dan juga yang akan masuk kurang lebih sekitar 0,6 persennya yang akan masuk Jambi dari data yang ada. Itu prediksi, karena memang kan liburan juga cukup panjang, kemudian di satu sisi ekonomi juga sudah mulai baik secara nasional, itu yang menimbulkan adanya peningkatan kejalanan. Rian Cenceng, Cek TV, melaporkan. Ya, pemersa pada hamin tujuh jelang lebaran, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di tingkat pedagang kembali merangkak naik. Salah satunya yakni harga cabai dan bawang merah, yang mana kenaikan tersebut telah terjadi sejak tiga hari terakhir ini. Jelang Idul Fitri, 1445 Hijriah, beberapa harga kebutuhan pokok di pasaran kerap tidak stabil. Salah satunya seperti harga cabai dan bawang merah. Kenaikan rata-rata mencapai Rp5.000 per kilonya. Naiknya harga cabai dan bawang merah ini dibenarkan langsung oleh pedagang di pasar Tanggora Jokilir. Menurut pedagang, kenaikan tersebut telah terjadi sejak tiga hari terakhir ini. Saat ini harga cabai merah berada di harga Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilonya. Sebelumnya hanya di harga Rp35.000 hingga Rp45.000 per kilonya. Begitu pula cabai rawit merah. Saat ini naik di harga Rp45.000 per kilonya, yang sebelumnya hanya Rp35.000 per kilonya. Dan untuk bawang merah juga turut naik di harga Rp38.000 per kilonya. Sebelumnya hanya Rp34.000 per kilonya. Baga naik dikit, wang naik Rp5.000. Sekarang berapa? Sekarang Rp48.000. Kemarin berapa harganya? Kemarin Rp35.000. Rp35.000 ya? Rp40.000. Ini naik lagi? Tidak menentu juga ya. Kalau kayak bawang merah? Bawang merah naik. Berapa? Bawang merah Rp38.000. Rp38.000 sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp35.000, Rp33.000. Bawang putih? Kalau bawang putih Rp38.000. Tandar lah ya? Kalau kayak jenis-jenis sayuran akan naik juga tak? Turun kalau sayur turun. Cado yang naik ya? Cado yang naik ya? Cado yang naik semua lah ya? Cado yang naik ya? Ini biasanya diprediksi ada naik lagi tak? Kalau khusus cabai ini? Kalau sayur, kalau sayur cabai lah mungkin. Jenis-jenis cabai kayak cabai rawit yang saya tanya? Cabai rawit setan akan naik juga. Berapa? Cabai rawit setan akan naik juga. Cabai rawit setan paling nyong. Sebelumnya? Sebelumnya sempat Rp35.000. Sebelumnya sempat Rp35.000. Sebelumnya sempat Rp35.000. Berarti ini naiknya berapa hari ini lah? Naik... Tiga hari? Tiga hari lah ya. Berarti lama-lama itu lah. Tapi yang lu untuk kebutuhan banyak sesara ya? Iya, kebutuhan cukup-cukup bilang. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Budesinto, selaku agen cabai merah dan bawang merah. Ia juga merasakan kenaikan harga di tingkat agen. Meski demikian, menjelang lebaran mendatang, dipastikan pasokan stok beberapa kebutuhan pokok selalu tersedia di tempatnya, terkhusus jenis cabai dan kebutuhan lainnya. Cabai merah 4.3.45. Ini cenderung stabil, aku naik atau kayak mana nih? Agak naik dikit? Naik sedikit lah. Ini adalah berapa hari lah ya, naik dikit ya? Cabai? Tiga berapa? Aku nggak tahu sekarang naik, atau udah ngambil lagi. Berapa sekarang? Nggak tahu. Berapa dah, kalau Budi jual berapa pokok merah? Hari ini kosong. Kosong ya? Biasanya jual barang berapa? Tiga empat. Tiga empat. Berarti agak-agak naik dikit lah. Kalau kayak jenis-jenis sayur, naik juga dah di semua deh. Tapi stabil semua. Naik lah sesuai. Dikit lah naik ya. Tapi tidak ada terlalu banyak lah ya. Tidak. Jadi mungkin untuk kebutuhan sendiri banyak dah di, kalau jelang lebaran nih, kebutuhan kayak cabai dan lain-lain yang kita jual. Lebarnya gitu-gitul lah. Kalau udah terlalu banyak lah ya. Pokoknya ya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Pemirsa Hari Raya Idul Fitris 1445 Hijriah tinggal menghitung hari. Segala persiapan pun telah dilakukan. Seperti halnya oleh Polresta Jambi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Idul Fitris 1445 Hijriah 2024 Masehi. Polresta Jambi menerjunkan 700 personel dalam gelaran operasi ketupat. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini, wakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri dan sampai berjumpa lagi. Bertempat di lapangan hijau, pada Rabu 3 April 2024, Polresta Jambi menggelar operasi ketupat dalam rangka pengamanan Perayaan Idul Fitris 1445 Hijriah. Kegiatan ini turut dihadiri PJ Wali Kota Jambi serta unsur Pimpinan Kedinasan Setataran Kota Jambi yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Jambi sebagai inspektur upacara. Kombes Pol Ekawa Yudi saat diwawancarai awak media mengatakan, pihaknya menerjunkan 700 personel yang disebar di 8 pos sampai 16 April 2024. Ia berpesan kepada anggota yang bertugas di lapangan untuk menjaga kesehatan serta mengikuti prosedur SOP yang telah ditetapkan. Hal ini mengingat prediksi Kapolri yang mengatakan arus mudik tahun ini mengalami peningkatan dari lebaran tahun sebelumnya. Yang jelas untuk Pol Ekawa Yudi dalam kegiatan operasi ketupat ini kita ada 8 pos pengamanan yang kita tempatkan di beberapa titik yang ada di Kota Jambi. Dan mulai hari ini setelah kegiatan operasi ketupat, kita langsung serpas untuk menepati di pos masing-masing sampai dengan nanti tanggal 16 April 2024. Ada berapa personel Pak yang disegakkan Pak? Untuk pelibatan personel dari Polis Tajami kurang lebih hampir 700 personel yang kita ribatkan. Dari amanat tadi Presiden, bahwasannya tahun ini diprediksi meningkat jumlah arus mudik. Ada imbauan tersendira untuk petugas yang di lapangan? Ya tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah kita tentukan. Karena kemarin kita sudah melaksanakan pelatihan pra-operasi dan sudah memberikan edukasi kepada personel yang dilakukan untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan operasi. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!